Satu dari delapan pekerja di 38 negara bekerja lebih dari 50 jam seminggu. Kemajuan teknologi hari ini berpotensi menambah kerja seseorang. Sementara ketidaksimbangan kerja dengan kehidupan personal bisa memicu stres dan kecemasan. Jadi, Anda hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan sebagian orang untuk bekerja dari mana saja. Namun sekalipun tempat dan waktu kerja menjadi kian fleksibel, benarkah kebebasan ada di tangan tiap orang? Sebagian menganggap aktivitas kerja dengan memanfaatkan email atau WhatsApp sebagai kendala baru mencapai kesimbangan kehidupan kerja dan personal. Pulang kerja berarti bebas tugas adalah mitos. Kapanpun dan dimanapun teror pekerjaan bisa menghampiri. Mengabaikan urusan kerja di luar jam kerja dicemaskan akan berimbas pada menumpuknya pekerjaan di awal minggu berikutnya. Di sisi lain, muncul kecemasan performa kerja akan terganggu. Tuntutan pekerjaan yang tiada henti ini seiring dengan bertambahnya jam kerja. Survei Harvard Business School yang termuat dalam Forbes menyebut sekitar 94 persen profesional bekerja lebih dari 50 jam per minggu. Jam kerja panjang yang dilalui seseorang seperti ini bisa mempengaruhi kehidupan, relasi, kesehatan, dan kebahagiaan secara umum. Orang jadi tidak punya waktu untuk mengerjakan prioritas di bidang lain. Padahal, dengan hidup seimbang, seseorang akan lebih merasa bermakna ketika ia menghabiskan waktunya sehari-hari. Riset dari Harvard University menyatakan, bekerja dengan waktu yang panjang hanya akan membuat kondisi kejiwaan seseorang memburuk atau mental illness. Laporan ini menyebutkan, dengan bekerja hanya beberapa jam saja, maka akan bermanfaat bagi bisnis dan kesehatan, kepuasan, manajemen waktu yang baik, serta kemampuan untuk fokus lebih tajam. Bahkan, ketika seseorang memasuki usia 40 tahun, jam kerja sebaiknya makin berkurang. Peneliti Institut Riset Ekonomi dan Penelitian Sosial di University of Melbourne menemukan produktivitas seseorang ketika mencapai usia 40-an meningkat jika mereka bekerja untuk jam yang lebih sedikit. Dari riset disimpulkan, orang yang berusia di atas 40 tahun memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dan lebih produktif ketika bekerja hanya 3 hari dalam seminggu. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi karir, keluarga, dan kesejahteraan para responden. Colin McKenzie, salah satu peneliti dalam studi produktivitas ini, yang menyatakan, bertentangan dengan apa yang dipercayai orang, bekerja berjam-jam mungkin tidak terlalu produktif setelah mencapai usia tertentu. Bekerja berjam-jam bisa lebih merusak fungsi otak. Di atas 40 tahun, orang harus belajar lebih rileks karena akan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik di kehidupan personal maupun profesional. Stres dan kelelahan menjadi faktor utama yang mempengaruhi produktivitas seseorang. Soal kesehatan sikis ini yang kerap diabaikan perusahaan maupun pekerja, padahal tidak hanya mempengaruhi kondisi individu pekerja, namun juga pada capaian kantor. Badan Kesehatan Dunia WHO melansir, satu dari tujuh orang mengalami gangguan kesehatan jiwa di kantor karena tekanan pekerjaan. Bagaimana di Indonesia? Studi Badan Ekonomi Kreatif Becraft tahun 2016 menunjukkan, sepertiga pekerja di industri kreatif mengalami overwork, dengan jam kerja lebih dari 48 jam per minggu. Sementara penelitian Organization for Economic Cooperation and Development OECD tahun lalu menempatkan Indonesia di urutan ketiga negara dengan jam kerja paling banyak. Indonesia di posisi ketiga untuk negara yang paling buruk keseimbangan antara kerja dan kehidupan sosial dengan angka mencapai 14,3 persen. Artinya, ada 14,3 persen warga Indonesia yang bekerja lebih dari 60 jam per minggunya. Posisi Indonesia ini setelah Turki dan Korea Selatan yang masing-masing mencapai 23,3 persen dan 22,6 persen. Di Turki, hampir seperempat warganya bekerja 60 jam atau lebih per pekan dalam pekerjaan utama mereka. Penelitian ini menjelaskan, negara-negara dengan jam kerja lebih dari 60 jam setiap pekannya atau 12 jam sehari. Semakin tinggi persentase, maka semakin banyak jam kerjanya dan tingkat keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaannya paling buruk. Negara-negara Asia khususnya, telah mendapatkan reputasi buruk terkait keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Di Jepang misalnya, hingga muncul kasus orang meninggal lantaran stres akibat kelebihan jam kerja. Bahkan ada istilah karoshi untuk peristiwa kematian di Jepang karena bekerja terlalu keras atau kelebihan jam kerja. Di Jepang, tingkat keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan 9,2 persen. Ada pun di Tiongkok 5,8 persen. Lalu negara mana yang dianggap paling seimbang antara kehidupan dan kerja? Sweden, dengan 1,9 persen. Sementara di Amerika, 3,8 persen. Rusia, 3,9 persen. Dan Jerman, 3,3 persen. Di Indonesia, jam kerja pengemudi ojek berbasis aplikasi daring juga akan diatur lewat peraturan Menteri Perhubungan. Dalam pasal 4H rancangan peraturan Menteri Perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat disebutkan, pengemudi wajib mematuhi ketentuan jam kerja maksimal 8 jam per hari. Selain itu, selama 2 jam berturut-turut, pengemudi wajib beristirahat minimal 30 menit. Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan karena pengemudi kelelahan akibat jam kerja yang terlalu tinggi. Terima kasih telah menonton!